aku jujur budemonstar iya dan kali ini menarik banget pastinya game yang ketiga siapa yang akan memenangkannya eh kalau dari hero perutmu gimana sih dari hero aku sih lebih ke arah dari game-game enak ya Yes mereka kuat banget dilihat game juga mereka ada yang mereka bisa pas lagi drone view ada baksi yang muter-muter di tengah iya pake baksi shield unity dan kita akan masuk saja ke game ketiga game penentuan di mes terakhir kita untuk minggu yang pertama Geek Fam dan juga alter ego Oke kali ini Hayabuta dari doyok cukup cepat untuk melakukan clearing minion dan jangan lupa disitu leo morfi lebih memilih untuk membantu melakukan clearing dan popolnya osad banget budemonstar lihat popolnya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim alter ego Ruh tapi Ahmad mau sih di arah topen nahan dengan harus hati-hati karena dia nggak bisa untuk nempel kepada Ramzu terlalu lama di sardas dan scene udah meriang juga tapi Ram sudah mulai bergerak karyam lain mau coba untuk make sure bahwa mereka mendapatkan little wonder saya merpi selivo dan juga yang bersama mau sipun join the fire langsung flikas aja dari Joker nggak mau jadi korban ya sebenernya banget udah ada surik yang dikeluarkan doyok memilih wuuh dihindari saja tabrakan dari baksa tapi selivoin habis aja ditumbangkan leo morfi masih aja revit selain untuk kali ini dan para pemain dari tim kickpep bakal coba mundur ayam jago terkena depan cukup banyak dan ternyata masih ada satu buah popol kalau nggak ada kupa di sana itu mungkin udah jadi yang sedang bersembunyi di area base dan temen-temen dari segelanya belum menghasilkan first plot menit ini padahal tadi peperangan di area itu under cukup ramai tapi nggak ada yang overcomit juga mereka berhati-hati di game ketiga kali ini bener banget tadi lihat kupanya harus berdoa dulu untuk dapetin lagi kupanya dan di Arab atau melintai lebih fokus untuk mendapatkan satu buah seorang ipin masih strong satu buah bisa dikeluarkan oleh seorangnya belum berhasil mengenai seorang ipin setengah dari dari seorang pai tapi sebentar lagi bakal balik lagi darah yang dimiliki seorang pai tapi bergerak area top lane di fam ingin memainkan objektif gaming secepat mungkin tier pertama bersama dengan satu minion saja bersama dengan kupal sudah langsung dihabisi oleh tim kickpep tapi yang terikam mereka ingin melakukan hal yang sama juga memiliki pressure di area bottom lane yang rupanya sedikit berbeda gak ada train to ride yang terjadi kickpep mengunggulnya dari segi turatnya ya fokus banget sedangkan diarah top lane maung sih mau coba digigit oleh seorang kupalan suara in kenen sederhana su terkena satu buah flicker masih didapatkan cedok ero doyok israel doyok erias berhasil berapa kamu persploti menit yang kedua oh tapi dengan bagus yang terlangsung disuruh dokanya joker tertinggal tanpa adanya flicker dia nggak bisa kabur sekarang karena dia bergerak berbeda arah dengan kedua temannya yang kembali ke arah lainnya dan dia harus bertemu dengan teman-teman dari alter ego ya sedangkan dari maung sih di arah top lane tadi harus pulang ke alambaka yang parah pemain dari tim kickpep kali ini bakal coba untuk lebih fokus lagi objektif semua dimakan di menit awal top lane udah di haras ini berat banget sebutnya untuk tim alter ego jujur jujur mereka harus dapetin lead game banget dan langsung ada satu buah kocero diberikan tapi ada vaksia is coming budi mongsa ini ada teman-teman yang mana backupnya dia sendiri yang kali ini tapi telah sudah di pop-up kickpep mereka mundur dari area mid lane yang nggak mau komen karena Leo Murphy memilih untuk lebih berhati-hati ternyata pun belum ada yang bisa mengamankan ya bukan hanya nggak ada yang bisa mengamankan tapi bisa dibilang ini adalah statistik dari sisi samping tim alter ego dan juga gifam lihat statistiknya sih kadea gedean mauzi ya dan goldnya juga mauzi besar banget di sebelah seribu gold dari banding seorang Ipin sama mempunyai sih posisi sideline tapi Ramzu lebih diuntungkan saat ini para pemain dari tim gifeng lagi-lagi sudah ditambahkan satu buah Yap siap diamaskan bayar cukup dengan klikernya mau coba di gitar Tora Kupa selimut mencoba untuk membantu karena belakang panas para nggak kena siapa siapa sudah lihat ultimatenya tidak berhasil berimpang apapun iya Blackwater nggak berhasil untuk kebangan siapapun tapi cukup untuk buat kickflame nggak melanjutkan peperangan ya ada PKP yang sempat-sempat beriara top lane dan dari monster peningguan oleh Ramzu mau musik pemilih untuk kabur karena sudah melihat pergerakan dari doyo yang berotasi karya top lane penyusul untuk memainkan objektif gaming yang mereka benar-benar fokus tapi remselero dari yang dihindari begitu saja dan surat di area top lane sudah hilang dari alter ego Yes tapi kali ini lihat kickflame di menit yang keempat mereka berhasil mendapat dasar kedua dari arah top lane dan Ramzu sudah standby on position belum ada falling star moon diam-diam pasti menggaguh pergerakan kibit bakal lihat karena torah yang ada cc-cd yang over terlalu karna torah yang lewat murfi kalau coba dihajar juga doyok mengalir kosa orang selipo ini korak hari kali ini mobilnya bakal dipencet banyak kebeloh kali ini ternyata masih bisa kabur selipat untuk membangun dan terjata lihat dapet satu poin tambahan ayam jago doyokis kami selipai where are you going mabro daram suplikir penggunakan stardust deska berhasil mendapatkan torah selipoy the miracle boy selipoy terhimpit tiga hero langsung berfokus dan tidak bisa untuk nge-trade skill dengan Ramzu hampir saja Ramzu juga ketimpang tapi ternyata tidak cukup dan doyo bersama dengan ayam jago masih bertahan di area bottom lane level murfi sudah langsung nge-cover turat di area bawah bersama dengan dia pengusir teman-teman dari gig fam supaya mereka tidak kehilangan objektif lagi dan lagi belum ada trade turat yang terjadi alter ego mereka berhasil sedikit tertinggal dari segi objektifnya dan kalau kita lihat pula disini pemain dari alter ego mereka mencoba untuk melakukan pick up terhadap joker walaupun level counternya jadi sama siap dan tapi pada akhirnya joker nggak ada yang bisa untuk memback up dia di area tengah bener banget dan lihat Ipin bakal coba dipasar langsung ada tortoise sauce tapi ayam jago disana udah siap untuk melakukan yang over terhadap seorang leo murfi doyok berhasil mendapatkan satu buah blue buffnya bakal coba dipasar gocero digunakan atau menuju ke arah seorang iya tapi terkena satu buah stand doyok masih bisa berhasil kabur disana masih bisa menggocek dengan jempol yang keker dari seorang doyok kali ini di area bottom lane Ipin seperpatara bakal lihat ternyata satu bawah besar roh menumbangkan seorang Ipin Ipin has gone balik alam bakar rotasi yang sebenarnya nggak terlihat dari Ipin dia nahan terlalu lama sendirian dan pergerakan yang akhirnya dilakukan oleh tim Alderigo tapi sayangnya mereka nggak ngedapetin objektifnya selalu mendapatkan pick-off tapi mereka nggak nge-push turretnya di area bottom lane terlalu aman kali ini dan kita bisa ngelihat replay way up nya dimana jogger dia tertumbangkan karena bergerak berbeda arah dengan teman-teman yang lainnya dan pada akhirnya disini ada usaha objektif gaming dari pai terlalu memaksa menggunakan flikir untuk kabur saja dengan silent sweep mau kemana ayam jago what level counter yang dihitung dengan sangat baik baik oleh pai membuat ayam jago terkaget-kaget terheran-heran kayaknya perhitungan yang salah dari ayam jago Oh oke bukan hanya salah perhitungan tapi disini di area bottom lane pai menunjukkan kalau dia masih bisa menahan lainnya dengan kuat lihat lainnya nggak bakal bisa diambil sedangkan seliput bakal mencoba untuk fokus ke arah satu buah tartal doyok apakah bakal coba langsung ada juga dengan satu buah retribusi enak masih bisa dilihat atau nggak terdapat doyok bakal ditumpangi begitu aja oleh seorang seliboy seliboy tersisa tahu berapa darah dan ternyata sabongkel didapatkan seliboy dengan satu buah panas marahnya langsung bisa pulang maunya dikoyang tapi singkirin sesekali ini tidak dikeluarkan oleh seorang amat Oh sudah dikeluarkan tapi enggak masuk semua solternya untuk kali pertama doyok terpanis kali ini di area tartal dan alterikum mereka seperti nggak mau kasih nampas terhadap jika kali ini oleh selerohnya mengenai kumpah tapi dari belakangnya level terlihat terlihat menahan dan alat mauti dapatkan poin keliatnya beli lem juga begitu sekarang untuk dikejar aja dan pada akhirnya jam yang mendapatkan hit terakhir dari ayam jago walape by alteriko omonya for spike yang masuk semua dari seorang amat sudah kubilang hati-hati gajan dari seorang amat kali ini leomor vibrasi berapa berubah terlebih dahulu item yang dimiliki udah ada ya B.O.D. menuju ke endless sedangkan doyok udah punya endless battle doyok bakal mencoba untuk menuju ke arah seorang Pai Pai bakal coba dipakai tapi dia bisa terlalu besar langsung ada satu bowling star tapi ternyata doyok lagi-lagi doyok nggak bisa kemana-mana nggak boleh pulang maunya dikoyang udah mau start iya baru saja tumpang dia harus tumpang lagi tapi dia datang dikoyang kali ini dalam masalah tapi ternyata telepon masih bisa menukarkan satu poin kill-nya leo murphy bertahan dengan revitalize menahan semua debits yang diberikan oleh Ipin Ipin masih bisa menumbangkan leo murphy tapi harus ditukar dengan dirinya sendiri dan semua supportnya dari kedua belati masih selamat persukaran kill-nya cukup deras Pai lihat damagenya cukup besar yang terlalu ada polis starboard yang menaruh orang yang jago kalau counter nggak dapetin apa-apa tapi Ahmad sudah stand by opposition dia bakal menunggu satu buah sospek nggak mengenai seorang Ramzu akankah ini ikindesensi keluarga ternyata tidak kali ini pun yang mau tidak ada ikindesensi Ramzu dia sendirian di belakang what are you doing dia nggak bisa ngapain lagi mau menahan mau ngusir minian pun nggak bisa malahan dia menjadi korbannya buy one get one untuk alter ego yes bukan hanya buy one get one free tapi kali ini Ahmad seperti yang kita lihat udah berhasil mendapatkan dua poin shield emblem diskonnya dia bakal lebih cepat untuk mendapatkan satu item demi item lainnya tadi dia udah punya nod sama kalami di Reaper seharusnya setelah ini mereka dia akan mendapatkan satu item lagi dan ini memang bahaya banget sih ketika ada Pai dengan Balmonnya dengan muda dia nge-steal nge-steal turtle yang tadi kita juga lihat dengan lethal counternya geprek walaupun doyok punya renteri tapi itu juga aduh momennya bisa dapet gala di Malerigo dan kali ini Lordnya sudah langsung di colek-colek saja masuk ke Rangka Pai Kupa hidup Kupa Om Zing oh my god Apple kill dan ternyata Lordnya diamankan oleh seorang Ramzu save the day para pemain dari tim Geek Fam kali ini harus kabur Ramzu benteng kali di buying time tapi Ramzu nggak terlalu lama lihat satu kali sabutan ke ketek seorang yang seteral dah membuat Ramzu harus tumpang memang Geek Fam mendapatkan Lordnya tapi permasalahnya empat hero mereka ditumbangkan oleh tim Alterigo celengannya dibobok oleh Alterigo ini banyak banget yang harus ditumbangkan yang harus dikorbankan hanya untuk seorang Lord yang pastinya nggak akan berpengaruh untuk mereka bener banget dan terlalu cepat Lordnya di end oleh seorang Sally Boy dan juga Ahmad kali ini di sisi samping Ahmad penggunaan menggasin dengan luar biasa para pemain dari tim Geek Fam mereka udah standby on position kali ini masih coba untuk mendorong perlahan demi perlahan dengan adanya super minion di tiga area yang berbeda doyok kembali masih mendapatkan dua bumpnya terlebih dahulu nekos of Dura sudah diamankan Yam tapi kita lihat posisi masih masih kalah jauh dari segi poin dan juga network masih berbeda ada diam di sana kali ini Budemang setelah maka coba timpain tapi di arah depan dengan ada ada molisar Lossi mempunyai dua hero dari tim Alterigo tak berpengaruh barang kali ini belakangnya sudah langsung dikerogodi oleh Maung sih tapi setelah itu dikeluarkan Ipin kali ini mencoba terlalu kabur walaupun Imran untuk dikeluarkan itu enggak cukup let out counter langsung mempersoom temen-temen di tim Geek Fam Ipin yang tumpang kali ini Rekor 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 kayaknya dari iam atau cuma main genderan tahu nggak baksanya Rekor Lapan udah pasrah pergaus aku bang aku pasrah udah begitu iya dan Alterigo ini mau bentuk-bentuk mereka ketika Geek Fam gitu aku orang-orang anda kali ini Amat mau di boling tarbunya di gojek Amat masih bisa kabur selamat dan bahkan Alterigo mendapatkan tier keduanya di area midlane tuh karena aku udah pikirin dalam hati kepat budi bilang kalau misi sama NOD berarti satu lagi harusnya winter soalnya kalau nggak winter nanti ketika di sedokilu mati dia si Ahmad iya dan dari segi doyok mau menuju ke RAB oh dia harusnya tadi menuju ke RAB of despair perbedaan tujuh ribun dan tuat dimenit yang kedua belas karena pemain dari tim Geek Fam mereka belum mendapatkan turin cukup banyak dua saja di arah top lane itu pun awal banget loh mereka mendapatkan awal mereka main objektif di early game setelah itu hanya ada beberapa kayak kesempatan untuk Alterigo memberikan keadaan dan habis itu udah momennya dipegang sama Alterigo bener banget pas di saat dari tim Geek Fam sudah kehilangan doya pertama kali dan berserker dikeluarkan lihat ayam jago menggocek dengan adanya flea atau mountain shocker satu sekali hit lagi misalnya ada apa yang jatuh bisa ditumbangkan tapi para pemain tim Alterigo fokus di arah misalnya kalau coba dikit oleh seorang Kupa langsung ada seorang Jelly Boy dan Miracle Boy kali ini harus mundur Kupa dipanggil lagi kiwiw kali ini nggak dapetin poin tambahan kode muntah yuk yuk Inferno sudah dipop up oleh Ipin coba untuk ngepus di area top lane apa teman lain berhasil di bus oleh tim Geek Fam sudah menuju ke area tengah land on down tapi Alterigo mereka menduduki jungle making Geek Fam red buff sudah dicuri oleh Jelly Boy kali ini jungle blue buffnya juga dijagain kek Fam begitu terhimpit dan doyok baru saja mengantongi Blade of Despair demis dari doyok memang sudah besar tapi permasalahannya Jelly Boy ini udah di atas rata-rata sangat berbeda dengan Jelly Boy yang mendapatkan level 15 nya 6 poin kill sangat berbeda dengan doyok yes tapi bisa dibilang para pemain dari tim Alterigo meskipun mereka sedang membalikkan kadang mereka nggak tinggal diam mereka tetap ngepus di galen yang berbeda mereka memastikan untuk Lord yang kedua kali ini dia amankan dengan pasti biarkan minionnya mendorong secara sesama tapi lihat kombo dari mauzi amat hampir saja penumpang seorang ramsu tapi amat harus mundur kali ini lihat para pemain dari tim Geek Fam udah siap standby on position di area bottom lane iya udah mulai yang spawn apa yang dilakukan oleh amat atau mauzi di area bottom lane tapi mereka juga nggak mau overcomit karena kalau sampai ada yang dipik of sebelum Lord hadir itu akan sangat merugikan mereka jadi Geek Fam bermain dengan saat-saat bergerak langsung bersamaan membuka bus milik tim Alterigo di area tengah semuanya udah dibuka perlahan tapi pasti melompat dari bus yang satu ke satunya dan informasi sudah didapatkan Ipin sudah tahu bahwa Pai bersiap-siaga di area Lord yang kedua yes Geek Fam juga harusnya udah regroup para pemainnya dan lihat ini yang bagus sih mereka dorong dari tengah tapi mauzi lagi-lagi mendapatkan poin tambahan Ipin udah ditumbangkan dua orang hilang ini sepertinya mereka bakal jadi One Strike push kalau mereka nggak fokus ke arah Lord mereka bakal coba paksa dari sisi lainnya berdemontar terlalu menahan lama di area jungle kalau mereka cuma berdua dan mereka nggak minyakkan sebenarnya Alterigo akan langsung ngegerak seperti itu dan Lord sudah diberhasil dihabisi oleh Alterigo akan di tangan Alterigo membantu mereka untuk nge-push ke area inhibitor milik tim Geek Fam benar banget Sally Boy The Miracle Boy udah boleh focus dan Leo Murphy lagi dan lagi lihat ada Udil di sana walaupun Udil ditanya Udil kenapa nggak main tapi ada Udil di hati para pemainnya Alterigo udah bakal coba dipasakan mendapatkan satu buah inhibitor di arah top lane di arah mid lane juga bakal coba dipasakan lihat Ransu bakal coba digigit langsung ada monster Joker membuka sebuahnya Bapak Lord yang terhormat udah siap untuk melenggang bebas di arah mid lane uuuhuhuhuhuhuhu potentially dengan super minion Geek Fam semakin terpresir karena di arah topnya udah nggak ada inhibitor tinggal Alterigo berfokus ke area mid dan juga bottom to red walaupun sebenarnya bottom to red-nya berhasil diput oleh Esmeralda oleh Ransu tapi mid to rednya kali dalam bahaya Lord sudah penghampung menghantap kala belakang актив wow2 ke arah langsung menggustir teman-teman dari tim Geek Fam sudah ngedoning akwacara dengan agar beliau oleh Samo tapi ada lebih selai bisa dikeluarkan untuk menahan semua demen seliput masih bisa melakukan free hitnya tapi dari Fauzi karena ini belakang eventnya tumpah karena ayam jago kali ini begitu sekarat sedoke dan lihat lo yang berhasil menambahkan Fauzi dan langsung menubahkan juga para memenai tim GF mereka sudah berhasil berapetkan dua apakah mau coba dipaksa balik oleh tim GF liat setetes cara terakhir ini bener-bener ini lihat palmone bersin aja PC udah bisa dapet bersin sama tim alterigo iya tapi sayangnya mereka begitu sekarang tadi ketika langsung Yes bener banget kali ini Budemonstar ternyata ada eh di sana Budemonstar ya iya terkaget kupanya ya tadi mereka langsung nge-dive ke arah belakang padahal turet individual tengahnya juga belum habis maksa-maksa banget war dan kalau di posisi seperti itu mau nggak mau para pemain dari tim Geek Fam mereka pak tawar juga dan untungnya mereka punya semeralda semua upshot damage di isep isep dan semeralda bener-bener menjadi salah satu penentu berhasil yang mereka nge-defense base mereka yang tersisa tetes darah terakhir Yes tetes darah terakhir Geek Fam masih bisa menang ini kabar baik tentunya untuk Geek Fam once a Geek always fam yes kini kabar baik Geek Fam ada berhasil defense tapi bermasalahnya jadi tim alterigo sekarang ketika ngeliat amatnya demikian juga kagetin banget dan burst damage-nya itu berasa banget terlalu selera mengenai karado yang langsung mengelembal counter yang terlalu early seperti yang tak bisa nge-finis langsung tapi dari sampingnya ayam jago begitu sekarang sudah digunakan dari winter selanjutnya dan selipoi yang langsung maju ke arah depan dan akhirnya menumbangkan ayam jago masih mau dilanjut sepertinya alterigo ingin memenangkan game ini dipanggap area base milik team Geek Fam walaupun Minionnya saat lagi akan masuk kedalam milik Geek Fam oh udah mau lihat Minion diantara tembucos oleh seorang sehari boy mereka bakal memasakan keadaan lihat kembali udah coba matuk tapi nggak matuk damage yang paling sahurung ke arah belakang base nya belum dicolek dan senangkan itu doyok dievokan semalan ke santuan doyok dan teleboy satu hit terakhir kali ini ternyata waipa tidak pasangan dan sandanya alterigo bakal dapatkan mereka berhasil untuk mengamankan mat ini dengan 21 yes it's it alter ego take the game 3